Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sofya Nadira dari SMA Negeri 2 Bondawaso Siap mengikuti Lomba News Anchor SMA Award 2022 Intro Selamat siang pemirsa SMA News kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Sofya Nadira Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi terkini dan teraktual Dan kita mulai SMA News 12 September 2022 Informasi pertama kita pada hari ini yakni Presiden Jokowi Dodo Memerintahkan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN menjadi proyek strategis nasional Atau yang biasa disebut PSN Secara resmi bernama Ibu Kota Negara Nusantara Adalah sebuah kota terencana yang akan menggantikan posisi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia Yang terletak di pesisir timur pulau Kaling Kementan Yakni Kabupaten Penajem Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kata Negara Yang merupakan wilayah metropolitan Sambo Tenggarong pada 17 Januari 2022 Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto usai mengikuti rapat terbatas terkait evaluasi PSN yang dipimpin Presiden Jokowi Di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat Selasa 6 September 2022 Presiden menyampaikan bahwa pengarahan pembangunan IKN menjadi proyek strategis nasional Guna mempermudah dan akselerasi Presiden juga meminta jajaran terkait untuk segera menyelesaikan seluruh proyek strategis nasional sebelum tahun 2024 Selain itu, menurut Erlangga Hartanto Presiden memberikan arahan agar seluruh PSN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia Khususnya penciptaan lapangan kerja Presiden juga berharap PSN yang ditetapkan pemerintah dapat memberikan efek ganda bagi perekonomian nasional Dimulai dari adanya pengadaan bendungan dan jalan tol Sehingga dapat membuka akses yang lebih luas Terutama yang berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat Lebih lanjut, Erlangga Hartanto menyampaikan bahwa Sebanyak 66 PSN telah selesai dikerjakan selama periode tahun 2019 hingga tahun 2021 Dengan nilai sebesar Rp 414,3 triliun Sedangkan selama periode 2 Januari sampai dengan Agustus tahun 2022 Telah selesai 9 PSN dengan nilai sebesar Rp 140,1 triliun Erlangga menambahkan ada sejumlah proyek PSN yang masih dalam proses dan belum diselesaikan oleh pemerintah Mulai dari proyek bendungan gerak Karangnonko, tol Tuban Lamongan, tol Trans Sumatera, tol Semarang Demak Pengembangan bioful metanol etanol di Kabupaten Bojonegoro Proyek pabrik pupuk di Kabupaten Fakfak, proyek pelabuhan peti kemas di Muaro Jambi Hingga proyek lapangan Umbadari Pemirsa berbicara tentang pembangunan ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur Punya berbagai ragam wisata alam dan aksi kreativitas masyarakatnya Desa wisata mentawir menawarkan potensi bahari yang sangat api Seperti hutan mangrove yang masih terjaga Dimana para wisatawan dapat menikmati bentang alam tersebut sambil menaiki perahu Hasburneo Terdapat pula arum jeram dan aksi kreativitas yang luar biasa dari masyarakat setempat Yaitu rangkaian produk berbahan dasar bambu serta olahan makanan dari buah mangrove Tak ketinggalan untuk menyaksikan penampilan budaya suku pasar Dengan tanya ronggengnya dan keberadaan demang Serta cerita asal-usul kata mentawir juga menjadi daya tarik budaya di desa wisata ini Desa wisata mentawir dinobatkan sebagai desa wisata di Kalimantan Timur Bersama 244 desa lainnya di seluruh Indonesia pada tahun 2021 Tak perlu biaya mahal jika Anda ingin berkunjung menikmati wisata alam desa mentawir ini Mulai dari 10 ribu rupiah saja maka Anda bisa berkeliling di sungai Borneo Menikmati hamparan hutan mangrove yang masih terjaga dengan baik Itu dia informasi terkait desa wisata mentawir sekaligus menutup perbincangan kita pada siang hari ini Saya Sofia Nadira mewakili tirabat kerja yang bertugas pamit undur diri Jaga bumi pertiwi bersama wujudkan Indonesia yang lebih baik Selamat siang sampai jumpa di semada news berikutnya Terima kasih